Konformasi lainnya, Pembersa dan Susu 88 antiteror merangkap 40 orang terduga teroris yang diduga berjarakan penyerangan di sejumlah tempat. Berikut keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol, Dedy Prasetyo. Sampai dengan hari ini sudah ada 40 orang terduga tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang V tahun 2018. Dari 40 yang dilakukan penerangan hukum dari tanggal 10 sampai tanggal 17, kemarin Pak Kadif sudah menyampaikan ada 36. Tambahan ada 4 orang yang berhasil diamankan hari ini, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, yaitu di Bandung ada satu tersangka yang berhasil ditangkap atas nama OA. OA ini tergabung di dalam J.A.D. Cirebon, meskipun penangkapannya di wilayah Bandung. Sama OA, sama dengan J.A.D. Cirebon, ya sudah merakit bom dan mempersiapkan rencana aksi terorismenya untuk menyerang maka Polri tempat ibadah dan juga menyerang anggota Polri yang sedang bertugas. Ya seperti kejadian penembakan anggota Polri yang ada di Jalan Tol beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang berikutnya dilakukan pay-percentive strike juga tambahan yaitu di wilayah Cirebon. Di Cirebon ada 2 orang atas nama W dan atas nama A. Nah, untuk barang buktinya yang berhasil diamankan, khusus untuk tersangka A alias Auli alias Kontrom, ada bahan-bahan peledak, kemudian ada switching bomb, ada 8 biji switching bomb, kemudian ada alat komunikasi, kemudian ada baut, kemudian ada paku-paku, kemudian juga beberapa kautorinitas dan buku-buku.